Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunjuk cara buat roti canai dalam Al-Quran Okay, so ini daripada channel Ajar guys Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Kalau Al-Quran menerangkan segala sesuatu Ada tak Al-Quran terangkan pasal cara nak buat roti canai? Okay, ini sebenarnya adalah soalan yang sangat-sangat biasa lah Saya dengar waktu dekat cakap macam Ramah tu Sampai dituliskan blog lah berkenaan dengan soalan ni Dan memang ada Al-Quran yang mengatakan bahawa Al-Quran ni Dia menerangkan segala sesuatu Wa tafsila kulli syai' Wa kulla syai'in fassalna hu tafsila Di mana Al-Quran ni dia menyatakan bahawa Dia menerangkan segala sesuatu Dan itu yang ada orang yang tanya Kalau betul Al-Quran ni dia terangkan segala sesuatu Kat mana kita nak jumpa kuantum, fizik kat dalam dia? Kat mana kita nak jumpa fotosintesis ke Ataupun jangka nampak roti canai lah Dan ada lah satu versi penjelasan kepada penerangan ni Yang saya biasa dengar Iaitu ada satu cerita lah Di mana ustaz ni dia dapat soalan yang sama Daripada anak murid dia Dan ustaz ni jadi macam Alamak Demam malam-malam tu kan Fikir macam manalah nak jawab persoalan anak murid dia tu Macam mana kita nak jumpa penerangan Segala-galanya berkenaan dengan Cara membawa roti canai dalam Al-Quran Jadi akhirnya dia dapat satu penjelasan Lepas tu dia balik kepada Anak murid dia balik Dan dia cakap Al-Quran sememangnya menerangkan Macam mana cara nak buat roti canai So anak murid dia pelik lah Eh ada surah roti canai ke dalam Al-Quran So ustaz ni dia kata Al-Quran menerangkan cara buat roti canai Dengan Al-Quran menyatakan Bertanya lah kamu kepada orang-orang yang tahu Kalau kamu tak tahu Jadi Al-Quran mengajar kita cara membuat roti canai Adalah dengan bertanya kepada Mamak Ahli Zik Yang tahu tentang cara nak buat roti canai Jadi ini adalah satu versilah Kepada penjelasan Berkenaan Al-Quran menerangkan segala-galanya Tapi saya rasa Al-Quran ni memang literally Al-Quran sememangnya menerangkan segala-galanya Segala-galanya sebenarnya memang diterangkan oleh Al-Quran Macam mana tu Ok ok macam ni Budak yang dia tanya eh Sama ada ada resepi ataupun cara buat roti canai dalam Al-Quran tu Kita tanya dia balik Ok Kalau kita nak menemui sesuatu Contohnya kamu punya resepi cara buat roti canai Kamu mesti kena tahu dulu apa resepi roti canai tu Kalau kamu tak tahu macam mana kamu nak cari kan So anak murid tu dia akan kata Ok lah betul lah tu Jadi saya nak minta kamu untuk nyatakan segala-galanya Tentang cara-cara nak membuat roti canai Cara nak buat roti canai Kamu kena cerita segala-galanya berkenaan dengannya Jadi budak tu pun cakap lah Oh nak buat roti canai Kena uli tepung Tebar tepung Panaskan minyak Letak tepung atas kuali Lepas tu masak Eh jajajajajab Betul ke itu segala-galanya Tentang cara nak buat roti canai Tak cukup terangkan lagi tu Macam mana nak uli tepung Tepung yang macam mana Macam mana nak tebar tepung tu Minyak panas tu panas Ya macam mana kalau minyak tu besar-besorang Boleh ke nak masak roti canai Sebab kita minta untuk diterangkan segala-galanya Tentang cara masak roti canai Jadi semua konsep yang kamu nyatakan tu Kamu mesti kena jelas dan terangkan Jadi budak ni pun dia jelaskanlah Dengan lebih jelas dan terperinci Caranya adalah dengan kita kumpalkan tepung Gantung yang gelikatkan oleh air Dan telur menggunakan tangan Yang menekanakan campuran tersebut Selama 20 minit Campuran tepung ditarik menjadi leper Minyak dipanaskan menggunakan tapi Pada tempuran 250 darjah celsius Adunan tepung diletakkan pada permukaan kuali Di dalam minyak Digiarkan masak sehingga adunan garing Okay tu jawapan yang lebih terperinci Yang lebih jelas Tapi adakah itu Sekali lagi adalah Penjelasan segala-galanya Tentang Cara membuat roti canai Itu bukan jawapan segala-galanya Konsep baru yang setiap daripada konsep tu Kamu kena terangkan lagi Macam mana boleh ada tepung gandum ni Takkanlah tiba-tiba dia muncul kan Dan kenapa kita nak pilih tepung gandum Bukan tepung-tepung lain 20 minit tu tempuh dia macam mana sebenarnya Kenapa nak guna minyak Apa sifat minyak yang membolehkan kita Untuk memasak Macam mana proses api nak panaskan minyak ni Semua konsep-konsep yang Kena dijelaskan Kalau kamu nak menerangkan Segala-galanya tentang Cara pembuatan roti canai Haa lepas tu budak tu pun macam Garu kepala Okey aku akan terangkan segala-galanya Pasal cara buat roti canai Kepulkan saja aku nak serba halus produk Yang dibuat daripada pokok gandum Yang diproses dikila menggunakan situr Nak integrasikan bisik Bukan-bukan organik yang mengandungi Embrayo ayam yang masih belum melatasi Adon bersama 200ml Yaitu unit yang lebih Aduh Okey jadi ini lebih-lebih jelas Dan lebih-lebih terperinci Tapi adakah dia masih menerangkan Segala-galanya tentang Cara membuat roti canai Tak sebab dia Apa yang berlaku adalah Budak tu dia menambah lagi Konsep-konsep baru Yang konsep-konsep tu Kena dijelaskan lagi Apa maksud konsep-konsep tersebut Jadi makin lama dia akan jadi Makin panjang dan persoalannya Bila kita nak berhenti Menjelaskan segala-galanya Sejak benda memerlukan Satu penjelasan Yang memerlukan penjelasan Yang memerlukan penjelasan Yang memerlukan penjelasan Yang lain Dan kalau kita ambillah Semua benda yang memerlukan penjelasan Yang kita letakkan dalam set Yang mengandungi semua benda Yang memerlukan penjelasan Set itu sendiri pun Sebenarnya memerlukan penjelasan Jadi bila kita nak capai Satu keadaannya Kita boleh menjelaskan segala-galanya Pasal cara buat roti canai Dan itu belum lagi Dia tambah dengan masalah Macam mana kita nak menjelaskan Maksudnya konsep-konsep Ataupun penjelasan-penjelasan Tadi dia datang daripada Otak manusia Dia datang daripada Pemikiran manusia Dan macam mana kita nak menjelaskan Bahawa penjelasan kita tadi tu Boleh diterima pakai Otak manusia ni Kita boleh percaya otak kita sendiri Haa dalam tradisi peradaban Islam Masalah ini dipanggil sebagai Masalah tasalsul lah Tasalsul Iaitu sesuatu yang dia Infinite regress Penjelasan Atas penjelasan Atas penjelasan Dan dia nampaknya Macam tak akan berhenti Kalau dia tak akan berhenti Maka sampai bila-bila pun Kita tak akan boleh menjelaskan Satu benda pun Orang Inggeris panggil Masalah ni sebagai Muncausan Trilema Dan ada tiga lah penjelasannya Yang pertama sekali adalah Dia akan terus Berterusan sampai ke Tak sudah Sampai ke infinity Tak akan habis penjelasan tersebut Dan kita tolak lah Sebab tak logik Kalau benda tu tak akan habis Jadi macam mana dia boleh Mencapai pada satu tahap Yang kita boleh menjelaskan sesuatu Satu lagi adalah Dia akan berpusing Pusing 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 Maksudnya dia menjelaskan dirinya sendiri Jadi ini pun kita tolak Sebab dia tak logik Dia macam Hang tanya Masa tu apa Ada orang jawab Masa tu adalah Apa yang ditunjukkan oleh jam Jam tu apa pula Jam tu adalah Tak selesai Tak selesai lah Jadi dia berputar-putar Dan dia tak akan selesai Sampai ke sudah Dia hanya akan selesai Kalau ada Sesuatu yang Akhir sekali Dia tak memerlukan penjelasan Di atas dirinya Maksudnya penjelasan Semua penjelasan Atas penjelasan tu Akan sampai pada satu point Yang selepas itu Dia tak perlu Nak dijelaskan lagi dah Dia berdiri sendirinya Tanpa penjelasan Yang kita panggil sebagai Wajibul wujud Ataupun Necessary Existen Kita tak boleh nak Membagaimanakan dia Kita tak boleh nak Menjelaskan kenapa Sebab persoalan tamat Setakat Setakat dengan itu Semua penjelasan Bagi semua benda Bergantung kepadanya Dan dia tidak bergantung Satu apa pun kepada Mana-mana perkara Yang untuk menjelaskan dirinya Dan jawapan ini Diterangkan oleh Al-Quranul Karim Bahawa Allahus'amad Allah adalah tempat Bergantung segala sesuatu Dan Al-Quran yang menerangkan Tentang kewujudan Allah SWT Itulah jawapan kepada Segala-galanya Jangan kita percaya Kepada Allah SWT Semuanya dapat Diselesaikan Dan dapat Diterangkan Macam tu jugalah Pada persoalan Kenapa kita boleh Percaya sendiri Kepada kita punya Pemikiran Dan Al-Quran juga Menyerangkan bahawa Allah SWT Itu sendiri Yang menyuruh kita Supaya memikir Allah yang mengajarkan Bapa kita Wa'allama Adam Al-Asma Akullaha Adam Segala macam Nama-nama Bagi setiap benda Jadi Allah yang mencipta Akal kita Dan Allah yang menyuruh kita Untuk menggunakan Akal kita Dan itulah Penjelasan Bagi segala-galanya Dan satu benda yang menarik Berkenaan Al-Quranul Karim Sebenarnya Al-Quran adalah Satu kitab yang Sangat-sangat unik Sebab dia banyak Membuat Argumen-argumen Ataupun Klaim-klaim Kenyataan-kenyataan Yang sangat-sangat Ultimate tau Sangat-sangat Ultimate Yang kalau orang lain buat Penulis-penulis lain buat Diorang takkan berani Nak buat Kenyataan-kenyataan Macam ni Contohnya kalau seorang tu Dia tulis buku Buku ni menerangkan Segala sesuatu Dia memang takkan Boleh nak buat Mata lah Dia nak tulis Kenyataan yang macam tu Memang tak berani pun Tapi Al-Quran banyak Buat kenyataan Ultimate ini Seperti menerangkan Segala sesuatu Kitab yang kamu Tak akan temui Percanggahan di dalamnya Malah suruh pula Mencabar pula orang Untuk mencari Percanggahan di dalamnya Macam Eh Ada-ada orang nak buat Aku tulis buku ni Tak ada langas Semua benda mencanggah Memang tak lah Al-Quran sahaja Yang buat klaim-klaim macam tu Dan kitab yang tak akan dapat Boleh ditiru oleh Mana-mana manusia Ataupun jin Masya Allah Sangat-sangat hebat Dan kenyataan-kenyataan Yang Al-Quran ni Buat sendiri Adalah satu Kebenaran Al-Quran Dan itulah Burhan dan pembuktian Kebenaran Al-Quranul Karim Jadi apa pandangan anda Sekiranya terdapat Sebarang teguran Dan mungkin ada Apa-apa yang ingin diperbetulkan Saya menerima Dengan terbuka hati Anda boleh tulis Di bahagian komen Ataupun mungkin PM insya Allah Kita jumpa lagi insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dan selesai videonya So itulah tadi Yang dijelaskan oleh Abang Daripada channel Aja ni Dan Masya Allah Sangat-sangat bagus sekali Penjelasannya Mudah dimengerti Dan kita faham Macam itu Ya untuk Menjawab hal seperti itu Ya memang Ditanya balik Orang yang bertanya Seperti itu guys Dan memang Jadi kita memang Diajarkan dalam Al-Quran Kita bertanya Kepada orang yang lebih ahli Ya Jadi apapun yang kita tak tahu Bertanya kepada Para ahlinya Kalau kita bertanya Tentang agama Maka bertanyalah Kepada para ulama Para ustaz Para kiai Ataupun para syekh-syekh Macam itu Kalau kita Nak belajar Pasal makanan Carilah Chef yang suka memasak Macam itu Kalau kita nak tahu Macam mana Mengolah diri Dan lain sebagainya Maka kita Kena datang kepada Pendekar-pendekar Untuk belajar Macam itulah So Ya Allah SWT Sudah menjelaskan Dalam Al-Quran Semua hal yang ada Di muka bumi ini Jadi Makanya disebutkan Al-Quran itu Hudal Linnas Petunjuk bagi manusia Jadi kalau kita Membaca Al-Quran Bacalah dengan artinya Jangan sampai Cuma baca Arabnya saja Ya Baca juga Latinnya Sedikit-sedikit Kita faham Tapi kalau tidak tahu Maka Fas'alu Bertanya kepada Ahli tafsirnya Al-Quran Banyak buku-buku Kayak Tafsir Ibnu Qasir Tafsir Jelalain Dan lain sebagainya Itu yang menerangkan Macam mana Istilahnya isi Daripada Al-Quran itu sendiri Nah Kalau belajar Tentang ilmu agama Ini patutnya Kita belajar Dengan orang Yang sudah Istilahnya Bersertifikasi Maksudnya adalah orang Yang benar-benar Faham Ya ustaz-ustaz yang sudah Betul-betul di bidangnya Macam sekolahnya Dalam ilmu tafsir Macam itu Dan menguasai kitab-kitab Tafsir Al-Quran Seperti itu Terima kasih guys Sudah tengok video ini Sampai selesai Semoga menambah Wawasan kita Dan keyakinan kita Bahasannya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengawasi kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Buku petunjuk Yaitu Al-Quranul Karim Terima kasih Jangan lupa untuk Baca Al-Quran Kawan-kawan sekalian Jangan lupa juga Untuk berbakti Kepada kedua orang tua kita Apabila ada Salah kata Mungkin dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax